Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya ketemu lagi bersama saya pada hari ini Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021 langsung dari karuseri laksana Ungaran Semarang nah ini untuk dalam rangka mengambil unit STC draka ini rilis untuk kedua kalinya teman-teman nah ini ada yang baru nanti teman-teman dari eksterior dan interiornya nah bedanya seperti apa tonton terus sampai akhir video Oke teman-teman nah ini kita muterin dulu unitnya ya Sudirotong gajaya draka ini teman-teman ini unit istimewa ini yang baru dulu aja sembuh nah ini kita lihat dulu ya teman-teman nah ini unitnya maju dulu ini ntar lagi keluar ini unit yang sangat spesial nah ini yang beda ini ini disininya tak dulu liverynya ini agak dihapus ya ada tulisan T ya ini takutnya nanti kalau mungkin apa sama kayak bis yang sebelumnya jadi ini punya ciri sendiri teman-teman karena dulu apa ya mtn nah jadi huruf T nya dihilangin jadi enggak enggak membentuk kayak apa ya semacam huruf MTN gitu loh nah jadi ini kalau kayak gini kan udah livery livery pure murni begitu jadi ya seperti itulah aku jelasinnya agak susah ya teman-teman pokoknya dihilangin sedikit yang semacam huruf T itu dihilangin nah seperti itu yang terbaru dari liverynya seperti itu nah untuk warna dan yang lainnya di eksterior tidak banyak perubahan cuma itu dan yang sebelah sana yang terluka Ayo kita lihat nah ini guys unit yang sangat ujah sini supirat tunggal saya jeraka nah Yes pokoknya mending lagi ini teman-teman Yes keren lagi ini nah ini yang dulu kemarin sempat terluka disini nah ini sudah hilang sudah Wess mantep pokoknya men ini sebenarnya pengerjaannya ini nggak butuh waktu lama teman-teman cuma sehari ini jempol langsung dicat lagi sehari jadi cuma yang bikin lama sampai hari Jumat ini baru di rilis nah ini nanti di interiarnya itu ada sebanyak sekali perubahan nah nanti sebentar lagi kita masuk teman-teman oke Yes keren pokoknya ini unit Sudiratung Gajaya terhadap Oke teman-teman nah ini untuk hari ini sebenarnya Sudiratung Gajaya rilis dua unit ya keluar dari laksana nah unit yang dalam tanda kutip nanti rasanya baru tapi rasa lama karena yang keluar pada hari ini ada Sudiratung Gajaya jeraka ini yang satu terus yang satunya ada Sudiratung Jumat Gajaya sarai lah ini untuk unit sarai ini saya karena tidak masuk ke dalam sana ya teman-teman saya hanya sampai sini aja ini nanti unitnya sarai itu hanya akan polos hitam coba dikasih list warna merah Hai nah untuk gambarnya kurang lebih seperti ini nah ini juga hari ini tapi nampaknya keluarnya tidak bisa berbarengan ini Oke teman-teman inilah unit draka yang siap keluar dari karoseri laksana Halo Mas Teguh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ini teman-teman area Yt bus ini penasaran sama ini terdapat sekarang sudah sepuh ya Mas Alhamdulillah sudah sepuh buat teman-teman dari area Yt bus ya kan jangan lupa ketatang bolontilnya ya apa apa video video-video yang berikutnya masih banyak menarik pokoknya ya itu terus ya ini unitnya dibawa kemana Mas ini saya mau ketahang langsung terus langsung jarang serial oke oke terima kasih Mas Teguh ini ada Mas nanak juga ini teman-teman wis masuk setelah sore oke nah oke teman-teman nah ini kita ke Tawangmangu sebentar lagi kita akan review dalamnya oke teman-teman Nah sekarang kita sudah berada di unit Sudirotung Gajaya Draka ini sedang perjalanan menuju ke Tawangmangu nah ini kita sedikit review teman-teman yang kemarin belum ada sekarang sudah ada nah ini aja ya yang enak Oke nah sekarang sudah ada ini teman-teman Alhamdulillah sudah ada colokan USB jadi bagi kalian teman-teman yang mau ngecas ini tidak perlu mencari stop colokan ya ini di atas sit kita sudah ada pot USB nya wah luar biasa ya tinggal colok aja disini hahaha enak bapaknya kalau dulu cuma ada di nomor berapa ya depan sini ada terus sama di belakang nah jadi sekarang yang beda dari unit ini karena di laksana agak lama nah jadi proses pemasangan pot USB ini teman-teman nah ininya jadi diganti semua terus dikasih colokan USB seperti ini wah makin keren ini guys unit terbaru dari Sudirotung Gajaya Draka keren kita sambil menikmati pemandangan sekitar ya teman-teman perjalanan menuju Tawangmangu kita ini sudah nyampe KM 475 ini Gunung Ungaran yang sangat keren Wah bis mantap ini bis super eksekutif Wah premium class di unit Sudirotung Gajaya karena menggunakan sasis Mercy Jose 500 RF 2542 Wah sasis termasuknya sama hal kedua ya teman-teman yang beredar di Indonesia luar biasa sekali nih perjalanannya nah ini bagi kalian yang setahun sekali naik bis untuk mudik mungkin kangen ya teman-teman sama momen-momen seperti ini kita bisa melihat pemandangan di kiri-kanan yang sangat memanjakan mata kita wah luar biasa ya tapi sekarang jarang antara Jakarta sampai ke Jawa Jawa Tengah Jawa Timur ini cepet teman-teman karena sudah dibangunnya tol Trans Jawa ini Wah keren ya oke nah inilah sedikit proses keluarnya unit Sudirotung Gajaya Draka yang kemarin ada sedikit insiden ya teman-teman nah oke terima kasih sudah nonton dan mengikuti vlog saya hari ini sukses selalu buat kalian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati